CT Corp, grup usaha Indonesia yang berfokus di bidang konsumer, mengambil alih 100% saham dalam PT Carrefour Indonesia. Transaksi ini membuat PT Carrefour Indonesia sepenuhnya, dimiliki oleh perusahaan Indonesia. Laporan ini sekaligus menutup redaksi suari. Terima kasih dan sampai jumpa. CT Corp mencatat tonggak baru tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk bangsa Indonesia. Senin 19 November 2012 kemarin, telah ditandatangani perjanjian pembelian saham dengan pihak Carrefour. Transaksi ini untuk membeli sisa 60% kepemilikan saham di PT Carrefour Indonesia melalui PT Trans Retail. Tandatanganan dan transaksi dilakukan langsung dengan Chairman dan CEO Carrefour George Blassett di Jakarta. Ini menjadi transaksi akuisisi terbesar di Indonesia, di bidang konsumer yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia. Sebagai orang Indonesia, itu kan kita harus bisa jadi keluar rumah di negara sendiri. Ya kalau perusahaan retail tidak dimiliki oleh orang Indonesia, waduh, repot juga. Kalau kita bisa, apa, kita nggak bisa menguasai perdagangan retail dikuasai nama asik, kan something wrong with us. Gitu, ya kan? Jadi ya harus 100% kalau bisa. Trans Retail memperoleh pembiayaan sebesar 750 juta USD atau senilai 7,2 triliun rupiah dari 10 bank internasional ternama. Sejak didirikan tahun 1998, PT Carrefour saat ini memiliki 85 gerai di 28 kota di Indonesia dan memperkerjakan 28 ribu karyawan. Sebelumnya, Trans Retail mengakuisisi 40% saham PT Carrefour pada bulan April 2010. Lianita Ruhyat, Risa Bagus, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!